Intro Di wilayah Yordania, pemirsa badai pasir sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Gambar yang Anda saksikan ini merupakan salah satu video amatir badai pasir yang diambil melalui kamera telepon genggam dan disebar melalui sosial media. Badai pasir membuat jarak pandang ini menjadi terbatas. Kita sama-sama bisa melihat pemirsa dan aktivitas warga pun menjadi terganggu. Wilayah Yordania menjadi gelap karena jaya matahari tertutup badai. La ilaha illa Allah Kholas, zolam. Sampai zolam. Zolamat. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Zolamat ya jamaah. Jauh, kita sejauh kembali. Zolamat. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kean kita berada di nanti. La ilaha illa Allah. Dan bagaimana suasana badai di Yordania? Kita akan segera terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Teguh Wardoyo. Selamat siang Pak Teguh. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi badai pasir di sana hingga siang hari ini? Terima kasih banyak. Buk Rizya, Alexa, dan Widya Satudra juga seluruh pemirsa yang saya hormati. Berdasarkan laporan badan metropologi dan biofisika Yordania, sejak dua hari yang lalu terjadi suhu panas di gurun pasir di sepenuh timur Syria dan juga sirah yang berbatasan dengan Yordania. Karena serupa mencapai di atas 50 derajat Celcius, di tengah padang pasir yang sangat terik itu, teguh-teguh dan pasir terangkat ke atas dan terbawah angin. yang menjadikan badai teguh atau badai pasir yang kedua di tahun ini, yang melanda tidak saja Syria dan ila terbicotanya di Banan dan juga di Arab Saudi dan Mesir. Sejak dua hari yang lalu, pemerintah Yordania sudah memerintahkan sekolah ditutup bagi anak-anak, karena deguh sangat pekat dan menutupi semua langit yang menjadikan sangat berbahaya bagi seluruh penduduk, termasuk warga asing di Yordania untuk menyirup udara yang sangat kotor itu. Jadi aktivitas sangat terbatas dan sekolah diliburkan dan hingga tuah hari ini sedang berlangsung pada debu itu. Dapat kami laporkan, sampai hari kemarin itu di Yordania sudah jatuh dua korban meninggal, dan di seluruh kawasan sudah dua belas orang meninggal, serta lebih dari 3.500 penderita sesak atau saluran pernafasan atas mengenali gangguan dirawat di ruang. Baik Pak Tegur, sampai sejauh ini sudah adakah begitu laporan atau keluhan dari warga negara Indonesia yang berada di Yordania? Apakah Anda memiliki informasinya? Untuk warga negara Yordania, kami sudah mengimbol juga hari awal untuk mengurangi aktivitas keluar rumah jika rasa tidak terlalu tinggi, karena memang untuk menghindari badai, teguh, dan berbagai akibat dari jarak pandang yang nol yang bisa mengakibatkan segala sesuatu yang tidak bisa dibaduh dan tidak akan. Jadi Alhamdulillah seluruh warga negara Indonesia aman terlindungi di seluruh jajahnya. Baik, lalu ada himbauan persendiri begitu Pak Tegur untuk warga negara Indonesia yang ada di sana, katakanlah dengan sosialisasi melalui telefon seluler seperti itu untuk disarankan memakai masker seperti itu untuk menghindari ISPA? Ya, kami ada jaringan Facebook, ada juga SMS untuk selain menghidup mereka untuk mengurangi aktivitas yang keluar rumah, kita juga menghidup mereka untuk menghidup masker dan juga penutup mata, kemudiannya juga sangat tidak bagus untuk mata kita semua. Alhamdulillah hari ini kondisi sudah sedikit menurut, tapi tetap masih ada, hanya kepekatan dari teguh itu sudah sedikit berkurang. Semoga menurut perciraan badan meteorologi Jodania, diperkirakan berlangsung tiga hari, semoga-moga hari ini, hari tiga, semaksana dari itu akan berkurang. Baik, terima kasih Pak Tegur Wardoyo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jodania, selamat kembali bertugas di sana Pak Tegur. Pemirsa badai pasir melanda sejumlah kota di Arab Saudi, dan akibatnya ini pendaratan dua pesawat jemaah haji Indonesia, yang seharusnya dijadwalkan di Jeddah, dialihkan ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Badai pasir di susul hujan yang menerpa Mekah dan Jeddah Arab Saudi, mengganggu aktifitas pendaratan jemaah calon haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Arab Saudi. Di Bandara, sisa-sisa debu pasir masih memenuhi ruangan di plasa, yang menjadi lokasi transit jemaah haji Indonesia. Bahkan, dua pesawat yang mengangkut jemaah calon haji Indonesia, dialihkan ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Seharusnya, pesawat yang membawa 447 jemaah haji asal kloter 27 Provinsi DKI Jakarta, tiba pada pukul 19.10 waktu Arab Saudi. Namun, akhirnya, baru mendarat di Jeddah pada pukul 23.13 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya mendarat terurat di Madinah. Sementara, kloter 42 Surabaya baru tiba di Jeddah pada pukul 22.45 waktu Arab Saudi. Dari waktu yang semestinya tiba pukul 19.35 waktu Arab Saudi. Cukup lumayan besar ya, karena itu berpengaruh ketika landing gitu. Kita dapat informasi dari pihak Garuda pun Saudi, itu harus tidak boleh ada pendaratan. Dan itu tadi, untuk di Bandara Jeddah, baru dapat info juga itu berkejadian 7 tahun yang belakang itu belum pernah. Jadi, ini cukup lumayan besar. Selama berada di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, semua penumpang tetap berada di dalam pesawat. Penumpang diminta menunggu sesaat, sampai otoritas bandara memberikan izin pesawat terbang kembali ke Jeddah. Semua penumpang dilaporkan selama tiba di Jeddah, meski harus mendarat darurat di Madinah akibat badai pasir. Dari Jeddah Arab Saudi, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!